Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Hari ini saya mau Berbagi pengalaman lagi Merangkai kabel suprapit Honda Grand Supra Supralama Dia karena menganut sistem AC Sistem AC yang pengapainya dari 10 Langsung ke CDI Jadi untuk Ini orangnya minta Asal hidup Motornya asal hidup Artinya Tidak usah terlalu Bla 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 Yang kemarin saya ganti Ini karena karbunya sudah kelopos Gak bisa diakalin Tak tanyain sama orangnya Ganti aja Yang kemarin itu permasalahannya dari CDI Itu agak error Atau kalau digas itu gak bisa Jadi orangnya saya bilang ini motor bisa Apakah perlu lampu gak usah Katanya langsung aja Jadi kita ngambilnya kabel Ini kabelnya yang dari 10 itu ada 4 Satu warna kuning Itu masuknya ke Giprok Tapi ini gak dipakai Satu warna putih Itu buat pengisian Masuknya ke Giprok Nanti dari Giprok Keluarnya merah Ini kalau dari 10 masuk ke Giprok kuning Keluarnya kuning juga Nah jadi yang kita ambil itu Hitam strip merah Dari 10 Terus yang kedua itu pulser Karena dia ini sistemnya Kayak model single pulser Jadi bodinya ikut Bodi pulser ikutkan disini aja nanti Cuma di CDI gini itu aja Oke ya Pulser Dari pulser Masuk ke CDI Soketnya ada 4 Terus yang dari 10 Ini masuknya ke CDI juga Terus yang ground Warna hijau itu Cantulin aja ke bodi Oke ya Nah ini yang dari CDI Warna hitam strip kuning Itu adalah kekuil Ini cara simple dan praktis Tapi tidak pakai lampu ya Oke Kita coba ikutin Maklum mas Motor buat kerja ini Ke lokasi Bismillahirrahmanirrahim Akhir Eh apa ya Oke Langsung hidup ya Nah Ini kabelnya seperti ini Tuh Dari sepul tadi Saya bilang Nah Ini Nah itu ya Dari sepul Warna Hitam strip merah Masuk ke CDI Pulser Itu langsung masuk ke CDI Nanti cuma groundnya Cuma satu ini aja Ya Groundnya dari CDI Langsung ke bodi Oke ya Oke ya Teman-teman Mudah-mudahan ini bisa Bermanfaat maklum Motor rongsokan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya